Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwan menghadiri pertunjukan seni mahasiswa Sandra Tasik Fakultas Ilmu Budaya. Mahasiswa Universitas Jambi menciptakan tiga seni tari khas Jambi. Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwan Sabtu malam menghadiri pertunjukan tari mahasiswa program studi Sandra Tasik Fakultas Ilmu Budaya. Pertunjukan diselenggarakan di Gedung Teater Arena Taman Budaya Jambi. Pertunjukan tersebut merupakan hasil karya tugas akhir mahasiswa. Terdapat tiga karya penciptaan tari yang dipertunjukan. Pertunjukan pertama dari mahasiswa bernama Deli Monica Asmara dengan judul Tari Perempuan di Balik Layar dengan hasil penelitian karya dari Kabupaten Merangin. Pertunjukan yang kedua dari Merisa Wulandari dengan judul Tari Terang Dalam Gelap yakni Tari Hasil Karya Berdasarkan Penelitian di Kabupaten Sarolangun. Kemudian pertunjukan terakhir yaitu karya tari dari Susi Sutari dengan judul Lentera Pembawa Cahaya. Dengan iringan musik tradisional Jambi pertunjukan tari yang dipresentasikan dengan gerakan gemula yang khas dan properti pendukung berdasarkan alur cerita tari. Hasil karya tersebut berhasil menghipnotis seluruh ratusan penonton dan sontak mendapatkan riuhan tepuk tangan yang meriah. Bahkan pada sambutannya Rektor Unja memberikan apresiasi luar biasa dan mengharapkan dengan adanya karya-karya baru oleh mahasiswa seni dan budaya di Jambi tetap terlestarikan. Prof. Johny Najwan mengatakan Universitas Jambi akan memberikan perhatian luar biasa kepada mahasiswa Sandra Tasik untuk menciptakan seni-seni Jambi. Pihaknya berharap untuk masa yang akan datang Unja bisa mewujudkan pembangunan gerung teater. Komponen yang terlibat mulai dari ujian yang teruji sampai dengan yang mensukseskan sehingga apa yang kita lihat dan saksikan tadi betul-betul mempersonek. Pada itu saya berharap untuk masa yang akan datang dan juga sebagaimana yang sampaikan oleh Prof. Madibahar tadi sebagai Ketua Prodi Senra Tasik. Idealnya Unja juga harus punya teater yang seperti ini. Kalau Unja bisa menghadirkan Prof. Madibahar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Universitas Jambi, kenapa kita atau Universitas Jambi tidak bisa membangun gedung ke atas yang berharap. Ketua Prodi Senra Tasik Prof. Madibahar mengatakan Universitas Jambi terus melahirkan embryo pengembangan seni Jambi di masa yang akan datang. Sebagai Ketua Prodi, dirinya merasa bertanggung jawab untuk melahirkan sarjana seni yang mampu melestarikan seni dan budaya Jambi. Kenapa kami katakan bersejarah baru kali inilah Unja atau provinsi Jambi pada umumnya melahirkan sarjana seni yang tentu akan menjadi embryo terhadap pengembangan seni di Jambi pada masa-masa yang berharap. Kepantasan sebagai pimpinan Prodi Senra Tasik yang diamanahkan oleh Rektor tentu bertanggung jawab kepada Unja seperti apa sarjana seni itu untuk dilahirkan. Terima kasih telah menonton!